Intro Jumpa lagi dengan kami dari LKP Media Kertosono Pada pembelajaran terdahulu kita sudah menyelesaikan 2 buah scene yaitu scene tikus dan scene global Nah untuk pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan scene terakhir yaitu scene tikus dan scene global scene ruang main Baik kita mulai saja dengan membuat scene baru disini di bagian atas kita klik tanda plus kita buat scene baru yang bertipe 2d scene ya node 2d ini kita ganti saja dengan nama ruang main oke kita enter nah pada ruang main ini nanti ada beberapa child node yang harus kita buat salah satunya adalah dan yang pertama adalah node tipe sprite ya disini kita ketikan sprite nah disini kita ganti saja namanya dengan background ya gambar background jadi background oke nah sekarang coba kita masukkan gambar background kita disini pada aset gambar folder aset gambar kita pilih 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 p 1024 dan Tingginya 600 maka kita Atur saja disini Untuk spreadnya ini backgroundnya ini Kita akses di inspector Di bagian transform Posisinya ini kita atur Di 512 barunya Y nya di 300 Maka pada waktu kita enter Maka posisi dia sudah Berada pada 0,0 ujung kirinya Kita simpan dulu saja Untuk scene ini Dengan ctrl s Kita beri nama Ruang main scene kita save Sekarang kita coba Jalankan scene Sekarang dia sudah Memenuhi Layar Kalau kita besarkan disini Masih belum Stretch ya maka kita atur stretch Disini Kita masuk ke project Project setting Kemudian di bagian general Kita masuk di Display Window Disini Kita perlu Set Mode dari stretch Ke 2D Kemudian ini bisa kita keep Kita close Kita coba lagi Kita besarkan Ya Ya sudah Berada Lebih besar ya Walaupun tidak memenuhi layar Baik berikutnya Setelah Chat node Spread Untuk background Apa yang perlu kita Tambahkan Nah Nah sekarang kita Tambahkan node Label Disini nanti Akan ada Dua node Label Satu untuk Colek Dan satu Untuk Waktu Maka disini Di ruang main Kita Klik Tanda plus Kita Masukkan Node Label Ya Untuk ini Kita beri Nama Jadi L BL Colek Label Colek Ya Oke Kemudian Kita Tambah lagi Satu Label Kita Beri Nama Label Waktu Ya Jadi Seperti Itu Kita Posisikan Label Colek Disini Ya Jadi Kita Bisa Atur Sedangkan Untuk Label Waktu Eh Itu Tadi Label Waktu Ya Firo Label Waktu Disini Sedangkan Label Colek Kita Bawa Kesini Ya Oke Supaya Kita Jelas Posisinya Maka Kita Perlu Isi Ya Text Ini Misalkan Kita Isi Misal Saja 0 Sehingga Kita Nanti Tahu Posisinya Dimana Kalau Kita Lihat Angka 0 Disini Jadi Ini Masih Kecil Sama Seperti Pembelasan Sebelumnya Kita Harus Mengganti Font Kita Harus Menyiapkan Custom Font Jadi Kita Masuk Ke Custom Font Kita Pilih Ini Dynamic Font Kita Klik Sekali Lagi Kemudian Di Bagian Font Ini Kita Masukkan Font Kita Jadi Disini Ada Folder Font Kita Ambil Kita Tempatkan Disini Maka Nilai 0 Ini Sudah Mengikuti Font Kita Maka Kita Perlu Besarkan Kembali Mungkin Ini Diisi Dengan 28 Ya Kurang Besar Juga 32 Kurang Besar Juga Coba Kita Atur 48 Oke Kira Kira Seperti Ini 48 Nah Kita Atur Disini Kemudian Untuk Yang Waktu Label Waktu Sama Kita Kopikan Aja Yang Dari Label Colek Disini Untuk Custom Font Jadi Disini Kita Copy Kemudian Kita Pastikan Pada Custom Font Disini Custom Font Untuk Waktu Jadi Kita Samakan Saja Kemudian Di bagian Text Kita Isi Dengan Waktu Katakanlah 60 Ini Hanya Untuk Kita Mengatur Posisi Dari Angkanya Ya Oke Disini Oke Nah Itulah Posisi Posisi Dari Label Label Kita Nah Sekarang Kita Tambahkan Musik Dan Efek Suara Untuk Itu Kita Pilih Ruang Main Kita Tambahkan Karena Disini Pernah Dibuat Kita Klik Aja Disini Audio Stream Player Kita Ganti Namanya Dengan Musik Ya Nah Disini Nanti Kita Akan Pilih Untuk Musik Latar Belakang Ini Ya Kita Tarik Ke Stream Ya Jadi Kita Coba Mainkan Ya Untuk Musik Ya Kemudian Kita Sudah Siapkan Musik Kelatar Belakang Kita Tambah Satu Lagi Untuk Efek Suara Klik Ya Jadi Disini Kita Ganti Namanya Dengan Klik Gitu Aja Oke Nah Untuk Suaranya Ini Kita Tarik Disini Jadi Kita Coba Mainkan Oh Oh Itu Ya Ini Oke Jadi Dua efek Suara Juga Sudah Kita Satu efek Suara Dan Satu Musik Sudah Kita Tambahkan Nah Sekarang Kita Tambahkan Satu Note Lagi Bertipe Spread Untuk Menyimpan Gambar Pointer Yang Nanti Kita Gunakan Untuk Menggantikan Pointer Atau Kursor Mouse Jadi Klik Pada Ruang Main Kita Tambahkan Note Lagi Dengan Type Sprite Disini Kemudian Untuk Gambar Pertama Di Teksturnya Kita Ambil Aja Yang Pointer Satu Jadi Nanti Disini Gambar Pointer Itu Kalau Main Ngeklik Maka Yang Ditunjukkan Pointer Kedua Pada Waktu Mencolek Tikus Jadi Disini Nama Gambarnya Adalah Tunjuk Dan Tunjuk Satu Kita Pasangkan Yang Tunjuk Jadi Nanti Disini Gambarnya Adalah Gambar Tunjuk Kita Biarkan Posisinya Disitu Kita Ganti Namanya Saja Dengan Pointer Oke Nah Sekarang Kita Tambahkan Note Baru Lagi Untuk Sprite Judul Jadi Kita Bilih Sprite Create Ini Kita Ganti Namanya Dengan Judul Kemudian Untuk Gambarnya Kita Beri Ini Judul Kita Masukkan Disini Ya Ini Gambar Untuk Judul Kemudian Kita Tambahkan Chat Note Untuk Judul Jadi Untuk Memasukkan Note Twin Ya Karena Disini Nanti Judul Nya Akan Di Animasi Dengan Twin Maka Kita Create Twin Nah Sekarang Note Judul Sudah Kita Tambahkan Dan Masih Ada Satu Lagi Note Yang Perlu Kita Tambahkan Di Ruang Main Sine Ini Yaitu Timer Untuk Menghitung Waktu Membatasi Waktu Bermain Maka Disini Kita Tambahkan Lagi Saja Timer Ya Oke Jadi Lengkap Sudah Note Child Note Yang 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 Ruang Main Untuk Itu Kita Simpan Dahulu Scene Ruang Main Dengan Control S Kemudian Kita Tambahkan Sebuah Script Pada Ruang Main Untuk Kita Nanti Mengatur Aturan Yang Ada Ruang Main Jadi Kita Tambahkan Script Disini Namanya Ruang Main CD Dan Kita Pakai No Comment Kita Create Maka Disini Sudah Ditambahkan Satu Script Untuk Ruang Main Main Sekarang Kita Mencoba Untuk Menjalankan Ruang Main Scene Ini Kita Coba Ya Disini Masih Belum Terjadi Apa-apa Posisi Dari Judul Maupun Pointer Mouse Juga Belum Berubah Jadi Musik Pun Belum Juga Berjalan Maka Pertama Kita Akan Suarakan Dahulu Musik Latar Belakang Ya Disini Kita Kembali Kepada Ruang Permain Kemudian Di Bagian Musik Kita Centang Auto Play Di Bagian On Supaya Dia Auto Play On Artinya Pada Waktu Scene Dijalankan Dia Akan Langsung Memainkan Lagunya Maka Kita Coba Sekarang Jalankan Project Disini Lewat Ini Nah Pada Waktu Kita Jalankan Project Kita Diminta Untuk Konfirmasi Scene Mana Yang Dijadikan Sebagai Scene Utamanya Maka Kita Pilih Saja Scene Ruang Main Kita Open Nah Disini Suara Musik Latar Belakang Sudah Terdengar Nah Berikutnya Kita Kita Akan Menganimasi Tikus Disini Judul Judul Disini Judul Colek Tikus Maka Karena Posisinya Dia Masih Di 0,0 Maka Kita Posisikan Sekarang Untuk Colek Tikus Itu Di Tengah Tengah Berarti X 512 Kemudian Y Dia Turun Kira Kira Kita Coba 300 Ya Nah Tetapi Kita Mau Memposisikan Dia Lewat Script Ya Script Daripada Ruang Main Maka Kita Akses Script Disini Di Fungsi Ready Kita Atur Posisi Daripada Judul Jadi Kita Akses Judul Dollar Kemudian Judul Nah Ini Dollar Kita Ulang Lagi Dollar Judul Ya Oke Jadi Judulnya Dot Position Ya Positionnya Kita Atur Tadi Sama Dengan Di Faktor 2 Yaitu 512 Koma 300 Ya Nah Sekarang Kita Coba Jalankan Dulu Apakah Dia Sudah Diposisikan Di Lokasi Tersebut Nah Ini Terlampau Kebawah Ya Mungkin Kita Atur 260 Kita Atur 260 Saja Ini Terlampau Kebawah Ya 260 Kemudian Kita Coba Lagi Oke Orang Keatas Lagi Jadi Mungkin 220 220 220 Kita Coba Lagi Ya Disini Ya Oke Nah Sekarang Kita Akan Mencoba Menganimasikan Judul Maka Kita Klik Pada Judul Disini Apa Yang Harus Kita Animasikan Nanti Kita Akan Mencoba Property Line Yang Dianimasi Kalau Sebelumnya Kita Pernah Menganimasi Twin Position Sekarang Kita Akan Menganimasi Twin Scale Skalanya Ya Jadi Property Nya Adalah Scale Nah Sekarang Kita Coba Nanti Disini Di Twin Ya Pada Pembelajaran Sebelumnya Kita Menuliskan Sebuah Skrip Pada Judul Ya Dimana Nanti Animasi Twin Akan Dikaitkan Disitu Tetapi Pada Kesempatan Kita Coba Cara Lain Jadi Kita Tetap Memakai Skrip Daripada Ruang Main Ya Jadi Twin Untuk Judul Kita Laksanakan Lewat Skrip Yaitu Skrip Yang Ada Pada Ruang Main Nah Sekarang Kita Menuju Ke Skrip Di Sini Kita Letakkan Pada Function Ready Ya Nah Disini Kita Akses Dulu Untuk Animasi Apa Untuk Twin Ya Jadi Untuk Judul Kita Akses Dulu Lewat Tanda Dollar Kemudian Kita Cari Pada Apa Judul Disini Kita Akan Judul Twin Langsung Aja Ke Judul Twin Ini Ya Kemudian Kita Akses Property Yaitu Interpolate Property Peti Oke Nah Kemudian Parameternya Kita Bisa Lihat Disini Yang Warna Putih Jadi Kita Harus Menyebutkan Object Objek Apa Yang Mau Di Animasi Twin Nah Karena Kita Berada Pada Script Dari Ruang Main Maka Kita Perlu Akses Objek Untuk Judul Jadi Disini Kita Pake Tanda Dollar Lagi Kita Akses Judul Ini Objek Yang Mau Kita Animasi Ya Kemudian Kita Koma Untuk Parameter Berikutnya Setelah Objek Adalah Property Notepad Jadi Tadi Sudah Kita Jelaskan Di Depan Bahwa Yang Akan Kita Animasi Adalah Skill Maka Disini Kita Akses Dengan Tanda Petik Skill Ya Kemudian Kita Koma Lagi Parameter Berikutnya Adalah Initial Value Initial Value Ini Kita Besarkan Aja Untuk Asetnya Initial Value Kita Jadi Skala Awalnya Adalah 0 0 0 0 0 Maka Kita Perlu Sebutkan Nilai Awal Yaitu Karena Disinilah Vector 2 Tanda Kurung Kita Sebutkan 0 0 Ini Nilai Awal Kemudian Kita Koma Lagi Parameter Berikutnya Adalah Nilai Akhir Final Value Yaitu Sama Vector 2 Yang Kita Yaitu Nilai Terakhir Skalanya Adalah 1 1 Setelah Nilai Akhir Parameter Berikutnya Adalah Durasinya Disini Tertulis Durasi Kita Mau Animasinya Berdurasi Berapa Untuk Mencapai Animasi Jadi Kita Pakai 3 Detik Kemudian Kita Koma Lagi Animasi Apa Yang Mau Kita Pilih Animasi Twin Apa Kita Pakai Yang Nomor 2 Transpone Kemudian Kita Koma Lagi Lalu Untuk Is Kita Pakai Yang Nomor 3 Sama Twin Is Out Jadi Sebenarnya Ada Parameter Lagi Yang Kita Sebutkan Tapi Kita Bisa Pakai Default Sampai Disini Saja Jadi Ini Adalah Perintah Untuk Menganimasi Twin Judul Tadi Dan Script Untuk Menjalankannya Kita Letakkan Pada Ruang Main Sekarang Kita Coba Jalankan Apakah Animasinya Sudah Bisa Dijalankan Ini Saya Lupa Juga Bahwa Setelah Kita Sebutkan Interpolate Propertinya Kita Panggil Maka Twinnya Harus Dimulai Jadi Kita Akses Lagi Dollar Disini Adalah Judul Twin Ini Harus Kita Mulai Mulainya Dengan Start Kita Start Kita Start Ini Jadi Kita Sekarang Akan Coba Untuk Jalankan Sekarang Animasi Untuk Judulnya Sudah Berhasil Ya Ya Sub indo by broth3rmax